Kisah nyata, kebiasaan sholat tahajud dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan. Kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum. Bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi kepada Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah, kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud, misalnya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para muthajidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya, tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tenteram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang selalu ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan dan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya, senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut Kiyomulail ini, seperti seorang pecandu, seperti halnya Rasulullah S.A.W. yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri taladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pecandu tahajud, karena diderah masalah berat. Lalu solusi yang diberikannya ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu, apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit, masalah kehidupan yang mereka alami beram surpuli, dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesumbungan terhadap Allah kini mulai mencair, berkali lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah S.W.T. Ada kisah dari seorang shayah yang ingin melakukan perjalanan dari Cairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Cairo, tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, shayah itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengah kepada Allah dalam sujudnya, sampai syah itu berkata, Ya Allah, kebelkanlah permintaan orang ini. Walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai sholat, syah itu mendekatinya dan berkata, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang supu, Allah turun ke langit bumi, mengebulkan ini. Kemudian orang tersebut menjawab, Demi Allah shayah, istri saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit, saya harus membayar 14.500 pound mesir. Kalau tidak, istri saya tidak bisa dioperasi. Syah itu pun menjuruh orang tersebut untuk tetap lanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syah itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syah tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha mesir yang apartemennya dekat dengan masjid, dan dia suka mengikuti ceramah syah ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat perjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, Syah, Alan wasahlan di Mesir, saya salah satu penggemar Anda. Syah, saya meminta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat uang di perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.500 pound mesir. Syah pun menangis mendengar itu. Kemudian syah itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. Ya fulan, kesini, ceritakan masalahmu apa. Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.500 pound mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, Demi Allah syah, saya sudah satu minggu taruh uang ini di lumari saya. Setiap hari istri saya bilang, turunkan itu, itu bukan hak kita, zakat itu keluarkan. Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung daripada saya bagi-bagi. Saya mau satu orang yang saya kasih selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat. Lantas, diberikanlah uang 14.500 pound mesir kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut, dapat memberi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar dalam berdoa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan setiap permohonan, permintaan hambanya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!